Dausmini ungkap Komeng jadi anggota Dewan karena pelihara dua tuyul Komedian Alfiansah Komeng sukses meraih suara tertinggi dalam pilek DPD Daerah Pemilihan Jawa Barat 2024 Belakangan tersiar kabar adanya sosok tim sukses yang ikut membantu Komeng menjadi calon anggota DPD RI Mereka adalah Dausmini dan Adul Dalam acara talk show di salah satu stasiun televisi, keduanya menjelaskan terkait tim sukses yang ikut membantu Komeng menjadi anggota Dewan Jadi benar gak sih kalian itu tim suksesnya Bang Komeng? Tanya Ruben Onsu seperti dilihat dari kanal Youtube TransTV Official Senin 26 Februari 2024 Menjawab hal tersebut, Dausmini lalu mengungkapkan pernyataan yang bikin kaget kalau sebenarnya Komeng punya dua tuyul Bang Komeng sukses selain jadi komedian ya kan? Beliau itu memelihara dua tuyul, kata Daus Diduga tuyul ini merupakan perumpamaan dari Daus dan Adul yang memiliki tubuh mungil Mendengar itu, Adul langsung mengalihkan perhatian Dirinya bertanya kepada presenter apakah di dekat studio ada jajanan Kan lagi ditanya, lagi ditanya Samsudin Balas Daus yang disambut sorak tawa Sementara, Adul menambahkan kalau sebenarnya Komeng tidak memiliki tim sukses Gak ada yang namanya tim sukses, dia berjalan sendiri Jadi karena ada organisasi PASKI atau Persatuan Seniman Komedi Indonesia Kita-kita semualah yang bantu melalui medsos Misal pasang status Facebook dan sebagainya, katanya Selamat menikmati